Penyakit bercak daun cabai adalah salah satu penyakit terpenting yang menyerang cabai di Indonesia. Penyakit ini distimulir oleh kondisi lembab dan suhu relatif tinggi. Penyakit bercak daun cabai dapat menyebabkan kerusakan sejak dari persemayan sampai tanaman cabai berbuah. Penyakit ini menyebabkan masalah serius terhadap perkembangan tanaman cabai. Bercak daun atau biasa disebut dengan fog ice. Penyebab penyakit ini adalah serkospora kapsiki sejenis cendawan atau jamur antagonis perusat tanaman. Gejala serangan penyakit pada daun berupa bercak kecil pada daun berbentuk bulat dan kering. Bercak meluas sampai diameter sekitar 0,5 cm. Pusat bercak berwarna pucat sampai putih dengan warna tepi lebih tua. Bercak yang tua dapat menyebabkan lubang. Apabila terdapat banyak bercak, maka daun cepat menguning dan gugur atau langsung gugur tanpa menguning lebih dahulu. Bercak sering terdapat pada batang, tangkai dam maupun tangkai buah, namun pada buah jarang dijumpai. Kadangkala penyakit ini menyerang cabai di persemayan. Ada pun cara pengendalian penyakit bercak daun serkospora dapat dilakukan dengan sistem pengendalian hama penyakit secara terpadu, yaitu memadukan berbagai konsep pengendalian penyakit yang meliputi pengendalian secara fisik, mekanik, kultur teknis, dan kimiawi. Berikut ini beberapa langkah yang dapat dilakukan untuk mencegah dan mengendalikan penyakit bercak daun serkospora pada tanaman cabai. Pertama, melakukan rotasi tanaman yang tidak sejenis. Kedua, menggunakan varetas tahan penyakit bercak daun. Ketiga, menggunakan musa plastik di musim hujan. Keempat, pengendalian gulma secara baik. Kelima, membuat bedengan lebih tinggi di musim hujan. Keenam, membuat sistem drainase yang baik. Ketujuh, pengaturan jarak tanam yang tidak terlalu rapat. Kedelapan, pengolahan lahan yang baik. Dan, kesembilan, penyemprotan fungisida. Selain bahan aktif tersebut, terdapat pilihan bahan aktif yang bisa digunakan mengendalikan bercak daun. Ada pun contoh merek dagang fungisida untuk pengendalian serkospora kapsiki antara lain sebagai berikut. Terima kasih telah menonton! Itu tadi beberapa merek dagang fungisida yang bisa diaplikasikan untuk pengendalian serkospora kapsiki. Dan, masih banyak merek dagang lainnya yang bisa digunakan. Yang perlu diperhatikan dalam pengendalian hama penyakit tanaman harus memperhatikan konsep pengendalian hama terpadu. Penggunaan pesticida harus berdasarkan pada 6 tepat, yaitu 1. tepat sasaran, 2. tepat mutu, 3. tepat jenis pesticida, 4. tepat waktu, 5. tepat dosis atau konsentrasi, 6. tepat cara penggunaan. Demikianlah sekilas ulasan tentang penyakit bercak sarkospora kapsiki. Semoga bermanfaat!